Kasus COVID-19 yang melonjak di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur juga diikuti dengan peningkatan angka kematian. Dilaporkan terdapat 5 pasien meninggal dalam 10 hari terakhir. Sekda ND Agustinus G. Ngasu mengungkapkan, hingga kini total sudah ada 17 orang meninggal karena COVID-19. Dikawatirkan, kasus COVID-19 akan semakin melonjak apabila protokol kesehatan tidak disiplin diterapkan. Terkait dengan informasi ini, jurnalis poskupang.com Oris Goti akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang Oris. Halo, selamat siang. Oris, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di ND terkait dengan kasus kematian yang meningkat tersebut? Benar. Saat ini kasus COVID-19 di Kabupaten ND tengah meningkat. Perlu saya laporkan bahwa saat ini ada penambahan satu kasus baru, yakni ada tambahan satu kasus meninggal dunia, tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tenggara. Berdasarkan informasi yang saya himpun dari Direktris ERUSD ND, Dr. Dewi Aris Lestari, menyebutkan bahwa pasien yang meninggal tersebut berprofesi sebagai seorang ibu rumah tangga, berusia 65 tahun, warga kelurahan Drewarangga, dan saat ini tengah dilakukan tracing di seputar bilayah tetangga dan ERD sekitar. Lalu jumlah total kasus COVID-19 di Kabupaten ND mencapai 1.108. Saat ini posisi yang positif mencapai 130, yang sembuh 961, dan yang meninggal dunia, ditambah dengan pagi tadi yang meninggal, menjadi 18 orang. Sekian. Oke. Aris, lalu bisa dijelaskan, apa penyebab lonjaknya kasus COVID-19 di ND dalam 10 hari terakhir ini? Lonjakan tertinggi terjadi pada 18 Juni ya. 18 Juni, ada dari sebelumnya 71 kasus, ada peningkatan 59 kasus, sehingga menjadi 130 kasus. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Sikda ND, Agustinus Ngasu, menyebutkan bahwa lonjakan ini terjadi akibat mobilisasi keluar masuk orang dari luar daerah maupun sebaliknya, lalu transmisi lokal dan juga warga yang tidak taat protokol kesehatan. Sekian. Lalu apa langkah yang diambil pemerintah terkait dengan lonjakan kasus ini, Aris? Pada 22 Juni 2021, pemerintah Kabupaten ND telah mengeluarkan edaran untuk menegaskan penerapan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan itu sudah mulai diberlakukan, di mana melibatkan pihak aparat TNI dan Polri untuk melakukan penertiban, khususnya penertiban pembatasan jam malam, di mana aktivitas warga di pasar maupun di toko-toko dibatasi sampai dengan pukul jam 9 malam. Sekian. Adakah kebijakan khusus yang diambil pemerintah untuk menekan lonjakan kasus ini? Secara khusus, pemerintah Kabupaten ND akan memperketat keluar masuk orang ke wilayah Kabupaten ND, di mana di bandara dan pintu masuk laut maupun darat akan dilakukan rapid antigen secara random. Jika ditemukan ada yang positif COVID-19, maka akan dikarantina secara terpusat di tempat yang sudah disediakan, yakni di rumah jabatan Bupati ND. Sekian. Baik, Tribunas. Jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Sekda ND sekaligus Wakil Ketua Satgas ND Agustinus Gengaso. Berikut wawancaranya. antisipasi penyebarannya. Dan kenapa kita harus antisipasi? Karena masyarakat itu menilai kalau misalnya pemerintahnya bisa kumpul-kumpul. Kok kami yang disuruh dilarang? Nah sekarang kita harus menunjukkan, nah pemerintah duluan nih, kami tunjuk teladan. Kamu harus ikut gitu. Kami sudah mulai duluan nih. Itu maksudnya begitu. COVID-19 dalam satu bulan terakhir nih, naik. Apa ini? COVID? Iya. Satu kali jalan COVID. Kalau COVID itu yang pertama, kalau kita lihat dari yang data yang ada, maka ada yang kena perlaku perjalanan, ada yang kena transmisi lokal. Nah, faktor penyebabnya orang tidak taat protes. Tidak taat protes, tergantung dia situasinya di mana. Apakah dia di tempat-tempat publik, apakah di rumah, apakah di tempat testa, atau di tempat keramaian yang lainnya. Dengan melihat situasi yang ada, pasti masih banyak warga tidak taat protes. Pemberlakuan jam malam juga sering dilanggar. Maksudnya kegiatan-kegiatan yang menghimpun banyak orang. Bagaimana, Pak? Yang pasti surat edaran itu sudah ditetapkan, bahwa dia berlaku hanya sampai jam 9 malam ya, semua apisitas. Kemudian tidak ada pesta-pesta. Kemudian diatur semua tata cara dalam berkumpul. Dia harus maksimum 50% dari kapasitas ruangan. Kemudian termasuk pegawai pun diatur jam kerja. Dia kerja dari rumah, atau dia tetap masuk kerja, tapi dibagi shift. 50% shift pagi, 50% shift siang, atau dia hari ini 50%, besok 50%. Yang pasti pekerjaan harus selesai. Khusus kepala-kepala tidak boleh, karena dia tidak ada tuh. Di dalam depo ruangan itu ada pegawai lain, tanya dia sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.